Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Aiken Oke, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah ceri story horror teman-teman Ceri story horror kali ini berjudul tentang Hadiah boneka bloody noob dari mama Oh my love So, kita harus banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke ceri story horrornya Oke, apakah ceri story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gering? I don't know, kita harus banyak ngomong, kita langsung mulai aja In 1, 2, 3, let's go Amelia ya teman-teman, kita dapat chat dari si Amelia Katanya Risa, Risa kamu udah tidur? Oke, Amelia ngechat jam 2, hampir jam 3 pagi ya Belum Amelia belum tidur, kata si Risa ada apa? Kamu sendiri belum tidur? Gak ada apa-apa sih, kata Amelia, oke? Oke, aku cuma liat aja kontak kamu lagi online Kalau aku udah tidur Oh, tapi kebangun, kata Amelia, oke? Oh, kok kebangun, kata si Risa? Gak nyenyak tidurnya Oke, kenapa Amelia terbangun dari tidurnya? Padahal ini masih malam teman-teman Apakah Amelia gak nyenyak tidurnya? Kata si Risa Bukan gak nyenyak, tapi dibangunin sama mamah aku Oh, katanya dibangunin sama mamahnya teman-teman Kok dibangunin? Emang ada apa? Kata si Risa teman-teman Oke, gak tau tuh mamah aku, kata Amelia Kok gak tau? Bangunin aku, terus ngasih aku boneka Ngasih boneka Ih, mamah kamu seru banget kayaknya Oke Katanya Amelia dibangunin mamahnya Dan dikasih boneka Oh, ini boneka karakter dari Stumbleguy teman-teman Itu bukannya karakter yang ada di game Stumbleguy ya Kata si Risa ya Oke Iya, itu kata Amelia Kok mamah kamu ngasihnya boneka Stumbleguy? Iya ya, kenapa harus boneka itu? Kan pilihannya tuh banyak banget boneka tuh Ada Hello Kitty, Mickey Mouse, apalagi Upin-Ipin dan lain sebagainya Gak tau tuh, kata Amelia Iya, mungkin mamah aku sering lihat aku main game Stumbleguy Oh, atau mungkin cuman kebetulan Tau lah, kata Amelia Oke Amelia juga gak tau ya alasannya apa gitu kan mamahnya ngasih boneka Stumbleguy Huhuhu, yaudah deh Mungkin mamah kamu sayang sama kamu Jadi mamah kamu ngasih kejutan hadiah, kata si Risa Oke Namanya orang tua pasti sayang lah ke anaknya Amel Amel gak bales kah? Amel Kamu kemana? Kata si Risa Risa, kata Amelia Oke, Amelia ngebales Aneh banget loh Ada apa? Kata Risa Bonekanya ilang katanya Oh my God Ilang? Iya, ilang Kata si Amelia Kok bisa ilang sih? Aku kan lagi fokus, catan sama kamu Iya Terus pas aku lihat lagi bonekanya tiba-tiba ilang Ya ampun Ini gak aneh gak sih? Kata si Amelia Aku jadi merinding Wah, itu aneh banget sih Masa ilang sih boneka kan gak bisa bergerak sendiri Iya Aneh banget temen-temen Ya, mana aku tahu Kata Amelia Iya Mama aku ngasih boneka apaan sih? Aku jadi takut Oke, Amelia ketakutan Karena tiba-tiba boneka stumblega yang dikasih mamanya itu Tiba-tiba menghilang temen-temen Amel, kamu tahu creepypasta tentang bloody noob gak? Kata si Risa Iya tahu, kata Amelia Oke Yang katanya kalau kita main game jam 3 pagi Bloody noob itu bakal datang Oke, kalau kita main game stumblega jam 3 pagi Bloody noob itu katanya bakal datang Kamu kepikiran gak? Jangan-jangan boneka itu ada kaitannya sama bloody noob Dan sekarang juga hampir jam 3 pagi Oh my love Si Risa punya pikiran kalau misalkan boneka itu ada hubungannya dengan bloody noob temen-temen Ah, enggak lah Aku kan gak main game itu jam 3 pagi Ya, bener juga sih Jadi apa hubungannya sama bloody noob, kata Amelia Hmm, ya takutnya kata si Risa Oke Ya ampun Risa Oh, ada apa Amelia? Leher aku kok sakit banget Kayak dicekik gitu Wow Kayak dicekik Oke Iya, kata Amelia Tolong aku Risa Oh my love Kayaknya Amelia serius nih Aku harus tolong gimana Amel, kata si Risa Ya ampun leher aku Oh my love Kenapa sih Amelia? Tiba-tiba lehernya sakit temen-temen Amelia Aku mau panggil rumah aku dulu Yaudah panggil rumah kamu Aku jadi khawatir, kata si Risa temen-temen Risa, oke Ada apa Amelia? Bonekanya ada Oh my love temen-temen Bonekanya tiba-tiba ada tergantung Oh my love Aneh banget tuh kayak Yang apa ya Gantung diri gitu ya Amel Kenapa boneka itu ada disitu Dan kenapa boneka itu seperti gantung diri Aku gak tau, kata si Amel Oh my love Kayaknya gak si Amelia gitu ya Aku mau ke kamar sama aku Tapi tiba-tiba ada boneka ini Amel Jangan-jangan Sakit di leher kamu Ada kaitannya sama boneka itu Hah? Apalagi sih, kata Amelia Oke Kamu lihat deh Boneka itu Tergantung Iya, tergantung Dan talinya melilit Di leher boneka itu Sama seperti yang kamu Rasakan kan? Iya juga ya Tadi kan Amelia bilang Lehernya kayak dicekik temen-temen Iya juga ya Kata Amelia Oh my love Aku juga ngerasa kayak dicekik Gawat Risa Aku susah nafas Amelia susah nafas katanya temen-temen Cekikannya semakin kuat Yaudah, kalau gitu cepetan ambil boneka itu Kalau kamu biarin terus Boneka itu Ngegantung Oke, balikkan lagi ya Kalau kamu biarin terus boneka itu ngegantung kayak gitu Kamu bisa mati Oh my love Iya, aku ambil bonekanya Eh Beneran loh Oke Waktu boneka ini aku ambil Leherku gak sakit Dan gak sesek lagi Berarti Bener Sepertinya Tubuh kamu terhubung Sama boneka itu Kata si Risa temen-temen Kok bisa ya? Kenapa bisa Tubuh Amelia ini Terhubung dengan boneka Stumble Guy itu temen-temen Hah? Terhubung? Mending kamu bakar aja boneka itu Loh, kok dibakar? Kok dibakar nanti Amelia kebakar dong Bakar kata si Amelia Kalau emang tubuh aku terhubung Oke Kalau emang tubuh Amelia terhubung Nanti aku pun ikut terbakar dong Kata Amelia Aneh banget Risa Kayaknya gak akan deh Asalkan Tali merah yang dipakai Ngegantung boneka itu Jangan ikutan dibakar Loh, kenapa? Seriusan kata Amelia Oke Kok si Risa bisa tau ya? Tapi aku takut Takut katanya Amel boneka itu harus dihancurkan Oh my love Oke Yaudah deh Iya aku bakar Amelia langsung ngebakar Boneka Stumble Guy itu temen-temen Gimana? Ada reaksi gak Ketubuh kamu? Oke Apakah Amelia tubuhnya kebakar Atau panas Atau gimana? Gak ada sih Kata si Amelia Syukur dah Sekarang Tali merah itu Jangan Sampai Kamu simpen Dimana aja Kata Risa Oh harus dijaga temen-temen Dan mending kamu Diskusiin sama keluarga kamu Tentang apa yang Udah terjadi Sama kamu Oke Kok Risa bisa tau ya? Apakah dia seorang indigo? Apakah dia orang pinter? I don't know Oke temen-temen Yaudah deh Aku mau bilang dulu Ke Mama dan Papa aku Iya Mel Mending bilang dulu aja Sana Kata si Risa temen-temen Oke Setelah Amelia menceritakan Semuanya ke Mamahnya Mamahnya kebingungan Mamah Amelia Tidak memberikan boneka Ke Amelia Bahkan ibunya Mengaku sudah tertidur Dari jam 8 malam Dan baru bangun Ketika Amelia Membangunkan mamahnya Amelia ingin memberikan Bukti Tapi boneka itu Sudah menjadi abu Oh karena terbakar tadi ya Karena dibakar Dan tali merahnya pun Tiba-tiba menghilang Oh my love Tali merahnya menghilang Temen-temen Aneh banget ya Ibunya atau Mamahnya Tidak memberikan boneka itu Ke si Amelia Tapi katanya Kata si Amelia Amelia itu dibangunkan Sama Mamahnya Dan dikasih boneka itu Sama Mamahnya Jadi sebenernya Siapa yang ngasih boneka itu Ke si Amelia Oh my love Ya oke temen-temen Mungkin itulah Untuk cari story Kali ini ya Bagaimana menurut kalian Tentang cari story Kali ini Apakah cari story Kali ini dapat Membuat kamu merinding Atau melengaring Comment di bawah Ya oke mungkin video kalian Jukup sampai sebelum aja Tidak perlu Watch this video Mohon maaf Bila perbuatan Perkataan yang tidak enak Yang sengaja Menjadi Sengaja oke Sengaja 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 Sengaja